Pemirsa pengadilan negeri dan pasar ditutup selama dua minggu ke depan akibat tiga hakim dan dua pegawai positif COVID-19. Selama penutupan, semua persidangan ditunda. Lima orang yang positif tersebut terdiri dari tiga orang hakim dan dua orang pegawai pengadilan negeri dan pasar. Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Pasar, Iwayan Gede Rumaga, mengatakan lima orang positif COVID-19 itu berawal dari repetes semua pegawai, hakim termasuk karyawan kantin pengadilan negeri dan pasar. Hasil repetes diketahui 15 orang reaktif. Kemudian 15 orang yang reaktif melakukan uji swab. Dan hasil uji swab, lima orang dinyatakan positif COVID-19. Saat ini lima orang itu melakukan isolasi mandiri, namun dalam pengawasan gugus tugas penanganan COVID-19 kota dan pasar. Jika kondisi mereka menurun, akan ditangani tim medis di rumah sakit terujukan COVID-19 di kota dan pasar. Dari program BN Denpasar untuk melakukan rapid test kepada seluruh personil pengadilan negeri Denpasar. Termasuk pula personil pos bantuan hukum dan yang ada di kantin, tugas kantinnya. Setelah dirasakan rapid test pada semua orang tersebut, 15 orang reaktif. Jadi, dari yang reaktif tersebut, jatuh dengan swab. Nah, dari swab tersebut, positif lima orang. Jadi, setelah tahu hasilnya semua itu, kita melapor ke kedua pengadilan tinggi. Terima kasih telah menonton!